Assalamualaikum, hai teman-teman kembali lagi ke channel ku Ika Meratilah Di video kali ini aku akan berbagi resep lontong mie khas Surabaya, Jawa Timur Ini olahan yang simple banget, cuma pake mie, tahu dan lontong jadi makanan seenak ini Buat yang penasaran bagaimana aku bikinnya dan juga apa aja bambahnya, langsung aja ikutin videonya sampai selesai Pertama-tama bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kuah lontong mie-nya Di sini aku udah siapin 250 gram kecambah, yang sudah aku cuci bersih Kemudian untuk bumbu halusnya, di sini aku pakai 6 siung bawang putih, 5 siung bawang merah 1 sendok teh merica, lalu di sini ada 2 batang daun bawang yang sudah aku iris-iris Kemudian 2 batang daun seledri, yang satu aku ikat, yang satu aku iris-iris ya Seledrinya agak banyak biar rasanya seger Kemudian rahasianya biar kuahnya makin enak, di sini aku pakai 1 sendok makan ebi Yang sudah aku seduh pakai air panas 2 sendok makan kecap manis 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur 1 sendok teh gula Dan 1 bungkus kaldu sapi Kemudian untuk bahan pelengkap lain, di sini aku ada siapin 2 buah lontong Kemudian ada 5 buah tahu Lalu ada 1 bungkus mie telur Ini mie telurnya nanti aku bumbuin lagi pakai bawang putih dan merica biar makin sedap Lalu di sini ada bawang putih goreng Cabai rawit yang sudah direbus Dan petis udang Resep lengkap silahkan teman-teman cek di deskripsi aku ya Nah langkah pertama, tahunya ini kita akan goreng Karena minyak lagi mahal, aku menggorengnya itu pakai saucepan dari ID Live Sedikit tips, untuk menggoreng bila membutuhkan banyak minyak, cukup pakai saucepan atau pan yang kecil kayak gini Jadi minyaknya itu bisa terlihat banyak ya Ini saucepan yang aku pakai sudah bahan coating Jerman anti langket Yang mau bisa klik link di deskripsi aku ya Nah kalau tahunya udah mulai benar-benar matang kayak gini, udah kering Bisa kita angkat, lalu kita tiriskan Kemudian kita lanjut menggoreng tahunya sampai selesai ya Oke sekarang kita lanjut untuk menghaluskan bumbu kuahnya Pertama-tama kita akan haluskan dan diulek Bawang merah, bawang putih, merica dan juga ebi tadi yang sudah kita rendam pakai air panas Masukin garam, gula dan penyedap biar mudah yang nguleknya Dan kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus Kuahnya kalau ditambah pakai ebi jadi makin lebih gurih dan lebih enak teman-teman Kalau misalnya teman-teman di rumah gak ada ebi juga boleh di skip ya sesuai dengan selera kalian Nah kalau udah halus seperti ini, bisa kita sisihkan Lanjut kita akan didihkan 1,5 liter air Sembari menunggu kita akan tumis bumbunya Pakai pen dari ID.Live juga Yang mau semua produk dari ID.Live silahkan cek link di bio aku ya Atau link deskripsi Nah kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan tanak pokoknya ya Oke kalau bumbunya sudah mulai matang dan sudah mulai pecah minyak Sekarang kita bisa masukin 1 batang daun bawang atau bawang peri tadi yang sudah kita iris-iris Kita tumis sebentar sampai bawang perinya ini layu ya teman-teman dan juga wangi Nah nanti kurang lebih hasilnya seperti ini ya Kalau sudah matang, bisa kita matikan api kompornya dan langsung masukin ke air yang sudah mendidih Oke ini udah matang, aku pindahkan ke air tadi yang sudah aku didihkan Masukin aja semua bumbu tadi yang sudah kita tumis Seperti ini Oke setelah itu, setelah bumbunya masuk Kita akan aduk-aduk bumbunya sampai merata Nah diaduk-aduk sampai bumbunya rata Kemudian silahkan dikasih seasoning sesuai dengan selera Karena tadi pas nguluknya sudah aku kasih seasoning Jadi tinggal ditambah-tambah aja apabila ada yang kurang ya Sekarang aku akan tambahkan dengan 1 bungkus kaldu rasa sapi Boleh pakai merek apa aja ya Setelah itu diaduk-aduk Kemudian aku sedikit icip Karena menurut aku rasanya kurang gurih, aku tambahkan kaldu jamur Nanti semua takarannya, bumbunya silahkan cek di deskripsi aja ya Lalu setelah itu masukin kecap manisnya Sebanyak 2 sendok makan dan diaduk Setelah kecapnya masuk, aku icip lagi Karena menurut aku rasanya kurang gurih, aku tambahkan kaldu jamur Nah sekarang rasanya sudah mulai pas Kita masak sampai kuahnya mendidih Nah kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini Bisa kita matikan api kompornya Lalu kita masukin toge atau kecambah tadi Yang sudah kita cuci bersih Nah ini posisi apinya mati ya teman-teman Kemudian masukin daun seledrinya Dan kita aduk-aduk Nah seledrinya banyak biar makin enak Nah tujuannya apinya dimatikan itu Biar togenya masih kraus-kraus ya teman-teman Jadi tidak terlalu matang Kalau seperti ini sudah bisa siap untuk dinikmati Nah udah deh jadi kuah lontong minyak Kuah lontong minyak sudah selesai dibikin Sekarang lanjut kita akan bikin minyak Untuk bikin minyak aku gak cuma direbus Tapi aku mau bumbuin lagi Pakai bawang putih, merica dan sedikit garam serta penyedap Diulek bawang putih dan juga mericanya sampai benar-benar halus Nah kalau sudah mulai halus Seperti ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut kita akan merebus mie-nya Kita rebus mie-nya sampai setengah matang Karena nanti kita akan tumis lagi Kalau mie-nya sudah mulai setengah matang Bisa kita angkat lalu kita tiriskan ya teman-teman Oke sekarang siapin penggorengan Kita tumis bawang putih tadi yang sudah kita ulek bareng merica Sampai benar-benar wangi dan matang Kalau sudah wangi dan matang Sekarang masukin mie tadi yang sudah kita rebus Nah jadi mie-nya ada rasanya ya teman-teman Bikin lontong mie-nya makin enak Aduk rata dengan bumbu Jangan lupa diicip dan di seasoning Masukin penyedap secukupnya Kalau penyedapnya sudah masuk Diaduk rata Lalu masak sampai tanak Kalau sudah bisa kita matikan api kompornya Nah ini dia semua kondimen untuk lontong mie-nya sudah selesai aku bikin Ini kuatogenya sudah siap Tuh enak banget Kemudian untuk bahan lainnya seperti lontong Dan juga tahu serta mie-nya juga sudah siap Lalu untuk bawang putih goreng, bawang goreng Serta petis udang dan juga cabai rawit kukusnya Siap juga Sekarang langsung aja kita racik ya Pertama-tama siapkan piring Masukkan setengah sendok makan bawang putih goreng Cabai rawit rebus sesuai dengan selera Lalu masukkan petis udang Kita ambil Seujung sendok kayak gini Gak perlu terlalu banyak Lalu kita bejek-bejek dan dihancurkan Kemudian tambahkan dengan kuah toge tadi Disiram kayak gini Biar makin mudah Kita menghalusinya Kita menghalusinya pakai sendok saja ya teman-teman Seperti ini Apabila sudah dirasa pas Kita sekarang akan masukin lontongnya Masukin satu buah lontong ke dalam piring Kalau lontongnya sudah selesai dimasukkan Sekarang kita akan siram pakai kuah toge tadi Sesuai selera Kalau bikin sendiri enaknya seperti ini ya teman-teman Kuahnya bisa dibanyakin sesuai dengan keinginan kita Nah setelah disiram pakai kuah toge Sekarang kita akan kasih mie Tadi yang sudah kita bikin Tata mie-nya di atas kuah togenya Lalu terakhir kita akan kasih irisan tahu Nah kayak gini Lakukan semua sampai selesai Nah biar makin mantep rasanya Aku akan taburi pakai bawang merah goreng Udah ada jadi Terakhir disajikan pakai kerupuk Nah ini dia teman-teman hasilnya Lontong mie hasurabayanya sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Mirip banget sama yang dijual-jual Jadi silahkan dicoba resepnya di rumah ya Oke sekian dulu ya video kali ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video-video resep lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya